Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin dodol buah bit ya buah bit ini banyak banget loh manfaatnya salah satunya bisa mencegah anemia bikinnya mudah rasanya enak dan yang pasti anti gagal ini bisa juga loh untuk jadi ide bisnis jualan kamu gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya bahan-bahannya ini buah bit satu buah aja beratnya 350 gram ya selanjutnya santan 700 ml kita ambil dari setengah buah kelapa garam setengah sendok teh vanili satu sendok teh gula ini 450 gram ya tepung ketan 200 gram dan tepung beras 150 gram aku pakai merek rosebrand ya pertama ini buat bitnya aku kupas dulu langsung aja aku potong langsung potong kemudian masukkan ke dalam blender ya lalu ini kita haluskan menggunakan santan setengah bagian aja halus seperti ini ya selanjutnya siapkan teflon kemudian masukkan tepung ketan tepung beras lalu ini kita larutkan dulu pakai santan sisa tadi diaduk-aduk hingga tercampur rata ya aku masukkan saja semua santannya ya ini kita aduk lagi hingga tidak ada yang menggerindil ya selanjutnya aku masukkan juga garamnya gula kita aduk lagi lalu siapkan saringan buah bit yang sudah kita blender tadi kita saring ya ini kita ambil saringnya aja ampasnya dibuang terakhir tambahkan vanili bubuk kalau tidak ada cair juga nggak apa-apa 1 sendok teh aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata ya kalau sudah tidak ada yang menggerindil apinya bisa dihidupkan kita masak selama 45 menit dengan api sedang sambil terus kita aduk ya selamat menikmati selamat menikmati ini sudah setengah perjalanan aku tambahkan sedikit margarin kira-kira 1-2 sendok makan tujuannya agar dodol kita semakin mengkilap ya ini sudah 45 menit kompornya bisa dimatikan ya siapkan loyang ukuran 21 x 10 kemudian aku beri olesan minyak goreng karena nggak ada plastik kalau mau pakai plastik juga nggak apa-apa pakai daun pisang juga nggak apa-apa ya lalu dodolnya langsung aja aku masukkan seperti ini rapi-rapikan kalau sudah ini kita biarkan dulu hingga dodolnya dingin ya ini dodolnya sudah dingin sekarang akan aku sisir dulu pinggirnya selanjutnya kita keluarkan dari loyang ini nggak susah ya teman karena udah kita kasih minyak tadi kemudian akan aku potong-potong pisaunya jangan lupa diberi minyak dulu agar nggak lengket karena ini mau aku bungkus panjang-panjang jadi ini akan aku potong empat seperti ini ini untuk variasi membungkus dodolnya teman-teman bisa cek aku sudah banyak kasih contoh untuk membungkusnya ya kalian bisa pilih aja sesuai selera mau yang seperti apa kemudian ini plastik seperti biasa klasik mambo yang gulungan aku gunting dan aku belas seperti ini kemudian ambil satu dodol kita tadi gulung sudah ujungnya langsung aja kita tekan ke dalam seperti ini pelan-pelan aja ya nah seperti ini aja sudah mudah banget ya lakukan seperti tadi plastiknya kita belah kemudian ambil satu dodol selanjutnya digulung kemudian ujungnya kita tekan masukkan ke dalam ya seperti ini nah ini udah cantik banget kan lakukan ya hingga semua dodolnya selesai selamat menikmati nah ini dia dodolnya sudah jadi bisa langsung kita nikmati ya ini bisa juga loh kalau untuk dijual gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan di share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati